Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya di channel al-a-tenua di video kali ini al-a-tenua akan membagikan video tutorial bagaimana cara mengoperasikan keren kofile Fafco 200 LR nah sebelum al-a-tenua membagikan tutorialnya buat kawan-kawan yang baru bergabung di channel al-a-tenua ini jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like comment subscribe dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat video-video terbaru dari al-a-tenua ini Oke teman-teman di sini saya sudah terada di dalam kabin keren pavile Fafco 200 LR ini nah bagaimana tutorial cara mengoperasikan keren pavile 200 LR ini Ayo kita langsung saja lihat videonya teman-teman Oke teman-teman di langkah pertama sebelum kita menghidupkan keren pavile Fafco 200 LR ini langkah pertama kita mengecek air radiator nah disini teman-teman bisa melihat dari kacanya ini disini ada garis full sama low ini nih teman-teman bisa juga kita ngeceknya buka tutupan radiator dan bisa juga kita ngecek dari sini dan posisi sekarang nih air radiator kita masih full teman-teman oke teman-teman setelah kita mengecek air radiator seperti hal biasanya kita mengecek polinya teman-teman nah disini kita cabut saja stick olinya ini nih disini ada garis low sama garis full dan posisi oli yang ada di mesin keren ini posisinya di garis full jadi keren ini boleh kita gunakan teman-teman oke kita ke langkah selanjutnya teman-teman setelah kita mengecek air radiator dan polinya kita ngecek juga untuk solarnya disini ada tank solar atau fuel tank ini nih nah dan posisi solar sekarang ini masih full teman-teman atau penuh teman-teman bisa melihat disini ada garis merah ini nah setelah kita mengecek solar ini kita langsung saja teman-teman oke langkah selanjutnya setelah kita ngecek semua kita hidupkan switch baterainya ini teman-teman kita pakai yang load atau bobotnya ini sama yang ini incoming ini nih kita pakai posisi on semua switch baterainya setelah kita hidupkan switch baterainya kita langsung saja nah disini kita bisa buka dulu dia punya selenoid teman-teman disini selenoidnya kita buka secara manual kita tarik ini sambil angkat yang di dalamnya sana itu teman-teman ada yang besi nongol itu teman-teman atau dia punya gagang itu kita angkat naik kita tarik selenoidnya ini baru kita angkat naik ini besi ini sampai dia bunyi begini setelah kita dia bunyi kita lepas nah kita lepas saja begini teman-teman baru kita ke langkah selanjutnya teman-teman nah selanjutnya kita boleh buka palapnya teman-teman palap hidrolik karena crane ini menggunakan hidrolik untuk staternya teman-teman jadi crane ini tidak menggunakan motor stater atau dinamo stater teman-teman jadi dia menggunakan hidrolik teman-teman nah disini ada tank hidrolik nah disini ada pressure nya jika hidrolik nya kurang dari 150 bar crane ini tidak bisa start teman-teman jadi bagaimana cara dapat 150 bar kita harus pom pas secara manual teman-teman nah kita buka saja tinggi hidrolik nya teman-teman setelah kita buka begini kita boleh saja langsung tekan tombol start nya disini tombol start nya menggunakan tombol di bawah kaki teman-teman disini ada dua tank hidrolik teman-teman kita boleh gunakan salah satunya teman-teman teman-teman bisa melihat ini nah disini ada tombol stater nya kita bisa langsung saja injak atau pijak tombol start nya ini maka mesin dari crane ini akan hidup setelah ini kita ke langkah selanjutnya teman-teman kita ke dalam kabin nya teman-teman kita tunggu dulu monitor nya nah setelah monitor nya sudah muncul kata konfirmasi baru kita tekan saja konfirmasi nya kita langsung saja tekan ke layar nya disini menggunakan layar sentuh atau screen teman-teman indikator nya akan muncul seperti ini semua teman-teman oke teman-teman untuk disini ada radius yang ada di dalam indikator ini radius 22 meter untuk slip angle nya 80.9 untuk t-bomb angle nya 47.8 untuk di kapasitas nya sekarang ini 9.5 teman-teman di radius 22 meter ini kapasitas nya 9.5 teman-teman nah untuk di alarm ACK ini 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 sama kita menggunakan di saat ada alarm kita bisa langsung saya tekan tombol ini teman-teman nah alarm nya akan mati nah untuk di tombol-tombol nya ini sama seperti hal nya dengan keren-keren biasa teman-teman disini ada tombol engine stop jika kita mau matiin keren ini atau mesin dari keren ini kita bisa tekan ini kalau kita tekan ini mesin akan mati nah untuk DC ini 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 lampu power indikator jika indikator nya hidup lampu ini akan hidup dan ini untuk swing break atau lock swing ini lampu nya hidup ini teman-teman dan untuk yang tombol-tombol lain banyak yang untuk spare nya teman-teman jadi jarang yang kita gunakan juga disini teman-teman nah untuk disini disini ada break swing nya teman-teman teman-teman bisa melihat handle ini bisa melihat ini 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 break swing nya teman-teman jika kita dorong ke kiri break akan di lock atau break swing jika kita tarik ke kanan swing break nya atau lock break nya akan dibuka begini teman-teman nah posisi begini berarti swing break nya kebuka jika kita dorong ke kiri sana swing break nya akan di lock nah untuk di handle yang satu ini teman-teman disini adalah handle RPM atau gas disini menggunakan gas tangan nah untuk cara kerja keren ini kita menggunakan RPM 2000 teman-teman untuk sekarang ini RPM nya masih RPM standar masih di 861 dan disinilah indikator nya RPM nih teman-teman nah jika kita mau naikin RPM nya kita tinggal dorong saja ke belakang teman-teman sampai di 2000 ini indikator nya akan muncul RPM 2000 teman-teman nah jika kita turun ke gas nya kita tarik saja ke depan teman-teman gas nya akan turun nah untuk di keren ini menggunakan joystick teman-teman teman-teman bisa melihat ada dua joystick ini ada di kiri sama di kanan untuk di kiri ini joystick nya ini berfungsi sebagai boom sama swing jadi fungsinya ada dua teman-teman jika kita dorong ke kiri keren akan swing kiri jika dorong ke kanan keren ini akan swing kanan jika kita dorong ke depan bom dari keren ini akan turun jika kita tarik ke belakang bom dari keren ini akan naik nah untuk di handle sebelah kanan ini teman-teman satu handle juga joystick juga fungsinya cuma satu teman-teman disini kita handle ini fungsinya untuk main block keren ini menggunakan satu block saja teman-teman jika kita dorong ke depan blok akan turun jika kita tarik ke belakang blok akan naik sama seperti halnya dengan keren-keren biasa teman-teman nah disini ada pressure gag nya teman-teman nah disini teman-teman bisa melihat dan disinilah kita bisa mengontrol pressure daripada pergerakan keren ini jika kita menggunakan main block itu tadi disini akan muncul jarum ini akan berapa kita pressure misalkan kita pressure nya di 200 blok tersebut akan turunnya dengan cepat jika kita kurang dari 200 atau 100 di sini bloknya turunnya pelan-pelan teman-teman sama halnya seperti naik turun begitu teman-teman sama sepertinya ada beberapa pressure jack ini teman-teman teman-teman bisa melihat disini nah untuk di panel ini disini ada panel-panel tombol-tombol dari lampu-lampu yang ada di dalam keren yang teman-teman ada lampu yang di atas boom, lampu yang di swing, lampu yang di drum, lampu yang di dalam kapin sini teman-teman bisa melihat nah setelah kita selesai bekerja jika kita ingin mematikan keren ini kita tinggal tekan saja tombol engine stop ini teman-teman disini teman-teman bisa lihat tombol engine stop nya kita tekan sambil tahan maka engine atau mesin dari keren ini akan mati seperti ini teman-teman nah mesinnya sudah mati teman-teman oke teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini jangan lupa terus dukungannya dari teman-teman buat di channel saya ini dengan cara like komen subscribe dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat video-video terbaru dari saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah sempat menonton video saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih